Oke guys kita sediakan juga teko seperti ini aluminium ya bawahnya kekosong sedikit nggak papa kemudian kita sediakan selang ya ada pompanya ini pompa dari otomatis dispenser ya seperti ini 3,7 volt dan ada baterainya ya ini bekas powerbank ini ada tombol button ini empat kaki ya kita pakai dua kaki saja nanti ini ada tutupnya nanti kita taruh di sini ya guys untuk alatnya Oke kita langsung saja untuk krakit ya kita akan kupas dulu kabel yang berada di baterai nah seperti ini sebelum kita kasih timah ya di sini kita akan berikan timah namun harus dikupas dulu ya ini kita akan solder ya sekarang ntar kita akan capit ya di sini untuk proses penyolderan nah oke kita tambahkan timah di sini ya pada kabelnya Oke ini kita langsung solder ke dinamonya ini kita bebas ya mau terbalik juga nggak papa karena ini tetap saja dia akan tetap bisa menyedot dan mengeluarkan air ya ya kayak gitu Nah kita tempelkan bagian kutub positif baterai ke sini ya seperti ini ini kabelnya satu saja disambung ke dinamo ke dinamo pompa dan satu lagi kita akan sambungkan ke yang satunya lagi yang sebelahnya lagi ya ke dinamo satunya lagi seperti ini kabelnya kita solder nah ini kita akan kupas dulu ya guys kita akan solder Oke nah ini udah kelari kita akan solder di kabelnya ya biar nanti kita tinggal pasang ke tombolnya nah nah ini ada saklarnya nih switch button pakai dua kaki aja di sini oke guys kita langsung solder ke sini Oke jadi tadi ada empat kita hanya pakai dua saja nah seperti ini ini udah bisa bunyi ya ini udah bisa kita pakai nah seperti ini cara nyambunginnya gas ya ini udah keluar ini udah ada kelihatan yang nyedot yang mana yang ngeluarin yang mana akhirnya nanti ke ini yang nyedotnya ya di sini ini yang keluarnya Oke kita pasang saja selangnya ya selangnya sekitar satu jangka lebih sedikit nggak papa ya karena tekonya agak kecil ya kita potong pakai gunting seperti ini dan kita memerlukan dua ya dua selang kita harus potong juga seperti ini nah kemudian kita akan pasang namun harus dilepaskan yang hijauannya nih nah seperti ini guys ini udah beres kita tinggal lem aja ketutup termosnya ya ini bukan termos apa namanya ini teko ya kayak gitu ini kita langsung lem aja kita kasih lem bakar disini supaya kuat ya dan menempel nah seperti ini kita kasih lem dulu disininya ya Oke langsung tempel kita bener-bener harus kuat ya lemnya biar enggak terjun ke air nanti di alatnya guys ya oke tinggal kita lem baterai ya baterai kita sesuaikan aja di posisinya Oke seperti ini kita kasih lem dulu supaya kuat nanti baterainya Oke tunggu beberapa saat sampai kering ya Oke sampai saya mengeras dulu ya lemnya setelah semuanya kuat kita baru bikin dudukan untuk switch disini ya ini tombolnya kita taruh di luar aja ya seperti ini kita tempel kita tunggu dulu sampai kuat sampai kering karena ini masih basah masih hangat Oke guys ya jadi ini udah agak kering Oke mantap ini teko ajaib ya Oke udah ada bunyi-bunyi sekarang kita coba instalasi selangnya di teko ya kita masukkan selang salah satu ke sini ya Nah seperti ini guys kita tinggal kasih lem bakar aja di sini kita hangatkan dulu biar nanti kesemburannya menghadap ke depan ya enggak ke atas seperti ini kita kasih lem bakar juga biar dia kuat ya biar menempel 暗al tetap di sini Oke kita coba ya guys selamat menikmati selamat menikmati